selamat menikmati selamat menikmati dan bisa di-share ke teman-teman yang lain oke dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya kita buka dulu ya seperti ini oke lalu kita langsung ganti yang baru ya seperti ini oke langsung kita pasang semuanya kemudian kita pasang lagi penguncinya sebelum kita pasang ke mobil sebaiknya kita tiup dulu seperti ini jika terasa berat dan tidak keluar angin di lubang sebelahnya itu pertanda kopling tidak akan bisa dibuah angin atau minyak yang tidak mau keluar oke jadi solusinya seperti ini kita bongkar lagi seperti ini kita bongkar lagi kemudian kita buka lubang pengisiannya ini yang berwarna putih ini ya seperti ini jadi buat kalian semua tolong diperhatikan dengan seksama tahap demi tahap proses pembongkaran tulang ini ya karena disinilah nanti terlihat kunci keberhasilan dari penggantian master kopling mobil Dina atau Dutro coba kita lihat ya jadi lubang di belakang ini adalah lubang pengisian dari minyak kopling bisa lihat jadi sebenarnya lubang ini kurang maju teman-teman ya jadi gak mungkin kalau minyak bisa masuk ke dalam master coba kita ukur nah bisa terlihat ya jadi lubangnya berada di belakang karet oke solusinya kita harus membuat lubang baru di bagian depan lubang yang di awal tadi ya di depan lubang yang aslinya oke teman-teman sebenarnya kita ini sudah beberapa kali melakukan ini dan sudah melakukan pemasangan ke banyak kendaraan dan alhamdulillah 100% berhasil mudah-mudahan teman-teman semua bisa meniru cara ini oke hasilkan terus sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham atau gagal dalam menirukan tutorial ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah sebelum kita pasang kembali pistonnya sebaiknya kita amplas dulu bekas lubang yang board tadi ya yang bagian dalam karena pasti akan ada bekas lukanya kita menggunakan ampas yang sedikit halus sebelumnya kita bersihkan dulu lubang-lubang ini kalau perlu teman-teman semua harus mencuci ulang menggunakan air dan sabun ya jika sudah terlihat halus kita pasang kembali kita coba lihat lubangnya ini yang lubang tengah ini adalah lubang yang baru bisa dilihat ya kalau sudah seperti ini lihat ya lubangnya tidak tertutup lagi jadi sudah bisa dipastikan akan mudah dibuang angin oke selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar terima kasih selamat mencoba selamat mencoba